Intro Halo pemirsa setia VBIS News Berjumpa kembali dengan Asido Situmorang dalam program VBIS Market Mover Sentimen penggerak pasar global pekan ini adalah harapan pemulihan ekonomi Setelah mulai dibukanya kegiatan ekonomi di berbagai negara Harapan pemulihan ekonomi juga terlihat dari indikasi data ekonomi yang sebagian besar meningkat Setelah tertekan selama masa pandemi coronavirus Pada hari selasa ini aktivitas sektor jasa dan manufaktur bulan Juni Bagi Perancis, Jerman, Inggris, dan zona Eropa meningkat Demikian juga selasa malam aktivitas sektor jasa dan manufaktur AS diindikasikan meningkat Data ekonomi dari Jerman juga diindikasikan meningkat Jerman sebagai negara ekonomi besar di Eropa akan merilis data IFO Business Climate bulan Juni pada Rabu sore GFK Consumer Conference bulan Juli yang diindikasikan meningkat Dari Amerika Serikat juga terjadi indikasi data ekonomi meningkat Pada Kamis malam akan dirilis data Durable Goods Orders May yang diindikasikan rebound dari negatif Jobless Klaim pada Kamis malam juga diindikasikan terjadi penurunan Pada Jumat malam data Personal Spending May dan data Michigan Consumer Sentiment final bulan Juni juga diindikasikan meningkat Namun perlu dicermati sentimen yang dapat mempengaruhi harapan pemulihan ekonomi ini Yaitu perkembangan perdagangan Amerika Serikat dan China Yang jika mendukung harapan kesepakatan akan memuatkan pasar global Dan sebaliknya jika terjadi ketegangan akan menekan pasar global Dengan adanya indikasi pemulihan ekonomi maka dapat mendukung pemulihan perdagangan pasar global Dari pasar indeks jika data ekonomi terrealisir positif Akan menguatkan bursa global baik bursa Wall Street, bursa Asia, dan bursa Eropa Dari pasar forex dengan pulihnya data ekonomi Eropa Maka akan menguatkan mata uang Euro dan Swiss franc Mata uang dollar Australia juga menguat Dengan demikian dollar Amerika Serikat agak tertekan dengan adanya mata uang rivalnya yang menguat Dari pasar komoditas jika data ekonomi terrealisir positif akan menekan harga emas Namun jika ada sentimen negatif seperti kekhawatiran peningkatan coronavirus Dan perdagangan Amerika Serikat Cina akan menguatkan harga emas Sedangkan harga minyak akan meningkat seiring harapan peningkatan permintaan Juga akan mencermati data persediaan minyak menta mingguan Amerika Serikat yang diindikasikan terjadi penurunan Demikian program VBIS Market Mover pada pekan ini Semoga bermanfaat bagi Anda Sukses selalu bagi Anda Selamat berinvestasi Salam VBIS Terima kasih telah menonton